Halo, co-friends. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat, jika kita memiliki dua buah matriks, misalkan yang pertama, matriks A sama dengan E, F, G, H, kemudian kita memiliki matriks B, misalkan sama dengan P, Q, R, S, maka untuk mencari matriks A ditambah matriks B, kita akan jumlahkan setiap elemen dari kedua matriks ini, yang seposisi, menjadi E ditambah P, F ditambah Q, G ditambah R, dan H ditambah S. Sedangkan untuk mencari matriks A dikurang matriks B, maka akan sama dengan E min P, F min Q, G min R, H min S. Selanjutnya, untuk mencari suatu konstanta, misalkan K dikalikan dengan matriks A, maka kita akan kalikan konstanta ini dengan setiap elemen dari matriks A, menjadi K dikali E, K dikali F, K dikali G, dan K dikali H. Nah, sekarang pada soal ini diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C. Kita diminta untuk menentukan hasil dari matriks A dikurangi 2 dikali matriks B ditambah matriks C. Sama dengan matriks A-nya 7, min 3, 4, 10. Dikurangi dengan 2 dikali matriks B-nya 0, min 3, 5, 1. Ditambah dengan matriks C, 1, 2, min 5, 0. Maka akan sama dengan 7, min 3, 4, 10. Dikurangi dengan 2 di sini kita kalikan dengan matriks B menjadi 0, min 6, 10, 2. Kemudian ditambah dengan 1, 2, min 5, 0. Sehingga akan sama dengan, nah di sini dikurang, di sini ditambah. Maka kita akan memiliki yang pertama, 7 dikurangi 0 ditambah 1. Di sini menjadi 7, min 0, plus 1. Selanjutnya di sini min 3, min min 6, plus 2. 4, min 10, plus min 5. Dan 10, min 2, plus 0. Sehingga hasilnya akan sama dengan 8, 5, min 11, 8. Nah inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.